Pernah nggak teman-teman semuanya perhatiin dalam sebuah band ada satu orang yang ngasih kode dalam bentuk tangan atau jari contohnya misalkan satu orang ini dia kasih kode seperti ini kemudian berikutnya lalu begini, lalu begini lagi kemudian begini, ataupun begini Nah, apakah itu? Halo, selamat datang di Teguh MC Musik channel di kesempatan video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai bahasa chord ya, bahasa chord itu seperti satu buah bahasa yang wajib dipelajari seorang pemain musik kalau dia bermain dalam sebuah band ataupun wajib hukumnya kalau ingin serius bermain musik secara profesional Nah, tadi di awal saya sudah beri contoh kadang ada orang-orang dalam sebuah band kalau kita perhatikan ada satu orang misalkan dalam satu lagu tertentu ya tidak semua lagu ya dalam satu kasus tertentu ada satu orang memberikan kode inisial seperti contohnya lambang seperti ini kemudian dia berikutnya begini sambil lagu itu berputar ya nah, itu adalah sebuah bahasa chord atau itu adalah chord ya nah, apa yang bisa dijelaskan dari lambang-lambang tersebut sebagai contoh tadi kalau kita tunjuk seperti ini ini adalah tanda satu atau dengan kata lain chord pertama seperti ini ini adalah chord kedua ketiga, keempat, kelima, keenam ya dan ketujuh ya seperti itu jadi totalnya ada tujuh tanda atau tujuh chord nah, sebagai contoh misalkan kalau kita bermain di nada dasar ya, nada dasarnya C atau kita bermain di alfabet paling rendah saja dulu ya supaya lebih simpel menjelaskannya alfabet itu dimulai dari A ya kan A B C D E F G dan sudah G itu H nah, H itu sudah tidak ada kalau di dalam sebuah notasi alat musik H itu sudah tidak ada berarti balik lagi ke A berarti rentannya jaraknya dari A B C D E F G ya sampai G ya nah, setelah G kalau dilanjutkan lagi ya kembali lagi ke A nah, kalau misalkan kita mulainya dari C berarti C D E F G ya setelah G kembali lagi ke A lalu B ya jadi kira-kira seperti itu ya C D E F G A dan B ya itu pun sama kalau kita terapkan dalam sebuah chord-chord di musik di gitar contohnya C nah itulah chord pertamanya tanda satu ini kalau nada dasarnya C kemudian chord keduanya yaitu D nah, dalam family chord atau dalam keluarga saat kita bermain di nada dasar C D-nya itu atau chord keduanya itu minor jadi D-nya itu D minor ya nah kemudian chord ketiganya itu setelah C D E E-nya itu minor juga E minor kemudian chord keempatnya yaitu setelah E yaitu F mayor bukan minor kemudian chord kelima G chord keenamnya A setelah G A A-nya minor chord ketujuhnya yaitu B B-nya itu diminis ya jadi penjelasannya itu sangat sederhana sekali kalau kita bermain di nada dasar C ini adalah chord C ini adalah chord F ya seperti itu sangat sederhana sekali ya nah terkadang bahasa chord ini kita bisa pindahkan juga nada dasarnya tidak hanya di C kita bisa pindahkan juga ke D atau F crash atau nada dasarnya di G G itu jadi chord pertamanya ya jadi chord kesatunya istilahnya seperti itu ya misalkan kalau chord pertamanya G chord keduanya setelah G A ya A-nya minor chord ketiganya setelah A B B-nya itu minor chord keempatnya C chord kelima D chord ke enam setelah D E E minor ya setelah E minor chord ke enam chord ketujuhnya itu F F-nya itu F crash F crash diminis ya nah kira-kira semudah itu untuk menjelaskan dalam bahasa chord nah sekarang ada juga yang suka memberikan tanda seperti ini nah ya jadi tanda seperti ini sebetulnya sama saja gitu ya sama saja cuman kadang-kadang suka ditegaskan bahwa kalau misalkan tandanya ke atas ini yang versi pertama ya satu kita bermain di C C chord pertama D minor chord kedua E minor F G A minor B diminis nah ini semua tandanya ke atas semua tapi dalam penerapannya pada umumnya kita buat versi yang keduanya tanda ke atas adalah tanda mayor ya jadi kalau kita tandanya ke bawah berarti itu minor jadi kita juga bisa melakukan dengan cara seperti ini chord pertama C chord kedua D minor chord ketiga E minor chord keempat balik lagi F mayor chord kelima G mayor chord ke enam nah A minor kembali lagi ke atas B diminis ya itu lebih penjelasannya lebih spesifik antara mayor dan minor mayor ke atas minor ke bawah namun untuk pelaksananya tetap saja kalau kita buat chordnya chord pertama C chord keduanya D minor umumnya pemain musik sudah paham chord ketiga chord keempat chord kelima jadi dalam satu tim dalam satu band kalau misalkan pemain musik hanya satu orang yang mengetahui lagu tersebut dia bisa memberikan kode-kode sandi tersebut untuk tim lainnya jadi misalkan yang tahu cuma pemain gitarnya nih ya kita coba main bintang kecil bintang kecil main di C di langit yang biru amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang 4 5 lagi jadi nanti semua pemain musik bakal mengikuti kode sandi manfaatnya seperti ini pun kalau kita bermain band dalam satu panggung yang besar kita gak mungkin teriak-teriak chordnya C chordnya G chordnya Aminor gak mungkin nah kode seperti ini sangat bisa dibaca oleh pemain musik ya nah kira-kira seperti itu bahasa chord di kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempelajari bahasa chord dan bisa mempraktekan pada saat khususnya bermain band bersama teman-teman musik lainnya terima kasih sudah menonton video ini kalau suka video ini teman-teman bisa like ataupun bisa berkomentar di bawah dan pastikan subscribe di youtube channel ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati